Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Berita dari Kota Batu akan mengawali perjumpaan kita hari ini di seputar Dama, Jumat 26 April 2019, bersama saya Gisela Tahapari, inilah headline kita hari ini. Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Sosialisasi Online Single Submission Dama Dunia Jernada ke-33 La Liga Intro 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 Terima kasih telah menonton Pemerintah Kota Batu telah menggelar workshop laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM dan sosialisasi online single submission Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai kemarin hingga hari ini Dalam workshop tersebut mendatangkan Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber Yang perlu saya garis bawahi dan sampaikan kegiatan ini sudah beberapa kali dilaksanakan dan juga di beberapa tahun karena 1 tahun pernah 2 kali Nah harapan besar kami ketika kegiatan ini dilaksanakan outputnya adalah para pelaku usaha atau para pengusaha itu melakukan kegiatan penanaman modalnya terutama realisasi yang telah dilaksanakan Acara yang digelar di Hall Hotel Kartikawi Jaya ini menggelar serangkaian acara yakni pengarahan mengenai workshop, sosialisasi OSS, kemudian dilanjutkan dengan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan diakhiri dengan diskusi bersama Pemirsa dari Kota Batu kita beralih ke Jawa Tengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selama beberapa hari menggelar Lomba Karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya Lomba yang diikuti siswa-siswa SMA se-Jawa Tengah ini berlangsung menarik dan meriah Lomba Karya Tulis Ilmiah yang mengangkat tema Cagar Budaya ini Selain untuk melatih kepribadian dan pengembangan diri serta membangun rasa percaya diri peserta Lomba Sekaligus juga untuk mengasah pengetahuan dan wawasan budaya Sampai sejauh mana peserta menguasai dan memahami mengenai nilai-nilai adiluhung warisan budaya para leluhur Nusantara ini Yang memang sudah pudar gaungnya di kalangan generasi now Sebagian besar peserta Lomba sangat kritis dan kreatif dalam mengemas karya tulis ilmiah tersebut Dan disampaikan dengan bahasa tutur yang enak sehingga mudah dicernal dan diterima maksud dan tujuannya oleh para pengunjung Tadi ini sekalian secara administratif keberadaan Cagar Budaya ini terletak di Desa Cagar Budaya, Kecamatan Cukobo, Kabupaten Beritaan Informasi Jawa Tengah Pokasi keberadaan ini berada tersebut di sepanjang sungai kunti Keberadaan situs cari dudukan dalam perkembangan hidup di Jawa Tengah Padahal pun latar belakang kenapa saya pengambil judul karya ilmiah ini Yang pertama, adanya bukti kontak internasional antara masyarakat pesisir dengan pedagang asing Pengambang yang ini dibawa pada tanggal 24 April 2019 dan selesai dibawa pada 2 tahun yang sama Pada tanggal yang sama Pengambang yang ini ada di atas 2 tahun yang pertama adalah bagian utama Dari rumah ini yang berisi keberadaan kamar, keberadaan kamar, dapur, dan lain-lain Lomba karya tulis ilmiah tentang Cagar Budaya ini memang salah satu pelangi Atau warna-warni dari gerakan kembali ke Nusantara Siapa lagi kalau bukan kita yang merawat dan merajut ke Nusantaraan ini Kembali ke Nusantara artinya kembali ke jati diri kita Sebagai generasi penerus yang memiliki komitmen dan kesadaran tinggi Dilandasi ketulusan ingin menghargai karya Menghormati pemikiran Menaladani ajaran Serta menjaga kelestarian warisan budaya adiluhung leluhur Nusantara Sepekan jelang Ramadan 2019 Harga bawang putih di Probolinggo, Jawa Timur mengalami lonjakan harga Tak tanggung-tanggung kenaikan harga sampai 100% dalam sepekan terakhir Pada gang maupun pembeli mengeluh karena mempengaruhi biaya sehari-hari Kenaikan harga bawang putih itu terjadi sekitar sepekan terakhir Sebelumnya harga bawang putih berkisar antara 18 hingga 20 ribu per kilogram Namun saat ini harga tersebut melonjak sampai 100% Harga per kilogram saat ini berkisar antara 40 hingga 45 ribu rupiah di pasaran Pedagang pun mengeluh karena akibat kenaikan harga itu penjualan menurun Pedagang tidak berani membeli barang dalam stok banyak Khawatir merugi apabila harga mendadak turun Bawang putih sekarang 42 Sebelumnya berapa? Sebelumnya gara-gara 20 balingis Berarti sampai 100% naiknya? Sampai 100% naiknya Ini kenapa Bu? Karena mau puasa atau tidak? Mungkin ya karena mau puasa ini mungkin Biasanya kalau mau puasa akan naik biasanya Harga-harga naik Itu stoknya gimana? Banyak apa berkurang? Stoknya ya kalau mahal ya agak berkurang Pak Kalau mahal Tidak ngulak banyak-banyak? Tidak ngulak banyak-banyak takut turun Selain itu akibat kenaikan harga yang signifikan ini Daya beli masyarakat juga menurun Lantaran harga yang terlampau mahal Biasanya dengan uang 10.000 rupiah Bisa untuk membeli berbagai macam kebutuhan dapur Namun kali ini hanya cukup untuk membeli bawang putih saja Itu untuk konsumen memberatkan? Iya memberatkan Biasanya buat beli sembahano Yang lain 10.000 serapat Buat bawang putih Sekarang cuma bawang putih? Iya Kualitasnya sendiri seperti apa? Selek ini? Sebelumnya itu kualitasnya gimana? Bagus? Ya bagus Biasanya harga normalnya berapa? Biasanya kadang 18.000, 20.000 Satu kilonya? 20.000 Bu, harapannya apa? Ya sembahko Turun semuanya, murah semua guys Bukan bawang putih Warga berharap harga bawang putih bisa kembali normal Mengingat sebentar lagi umat muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadan Pemirsa sesaat lagi akan hadir informasi mengenai Dama Dunia Kemongan Sampai jumpa索 ke depan Sampai jumpa Subscribe Terima kasih telah menonton